Berbeda dengan biasanya, pekan ini jelajah kuliner akan mengajak Anda berburu makanan ekstrim di negeri tirai bambu Cina. Jangan kaget karena ternyata binatang seperti ulat sutra, laba-laba tarantula, hingga kalajengking bisa diolah menjadi makanan lezat. Penasaran? Berikut jelajah kuliner ekstrim. Ya, dan akhirnya saya sampai di Wang Suji Street khusus untuk jadwal pasar sekarang saatnya kita berburu makanan kecil di Beijing, Cina. Ada sate kalajengking. Ada sate kalajengking ya. Berapa? 25 dolar kamu ingin? Ya, saya harapnya. Zik, ini bagus? Delisius? Sangat delisius. Gila, disuruh makan kecowa. Saya nggak mau makan kecowa. Tapi saya pengen coba kalajengkingnya sama coba ulat kepompong, ulat sutra ya. Nah, impian. Ini adalah kalajengkingnya. Saya mau coba ini sate kalajengking. Coba ya. Halo. Wow, ini krisis ini banget. Garing, tuyuk. Enak gitu. Enak. Asin-asin okey. Yang satu saya bisa kisah kali buat kamera pesen saya. Ya, mas Eko. Gimana? Enak. Enak. Anak rasanya apa? Pak nyot. Kuris, kuris. Nah, yang ini adalah kepompong ulat sutra. Di dalamnya ada ulat sutranya. Dan dalam satu kepompong seperti ini, biasanya ada dua ulat sutra kalau yang sebesar ini. Dan hasilnya tentu sutra yang bagus sekali. Tapi kita bisa mencoba untuk memakannya. Kering dan kes. Halo, ibu. Enak sekali. Rasanya itu seperti makan Afeb. Kayak tahu goreng. Tentu lah kira-kira. Ya, kayak tahu goreng. Anda harus mencoba-nya di sini. Kita berburu yang lain. Sekarang, ini mungkin makanan yang paling mengerikan yang pernah saya mau coba makan. Yaitu lama-lama besar. Warna hitam. Tapi harganya mahal sekali, 50 yuan. Kita coba. Digoreng. Ini mau kemana-mana, saya akan siap. Ini dia. Saya mau coba sekarang, saya makan dulu yang lama-lama. Kakinya dulu kali ya. Enak. Enak. Crispy-crispy. Seperti makan kulit salmon. Ini enak sekali. Tapi sini saya suruh kameramen, saya juga makan. Kalau Anda mau dapetin ini lama-lama, hanya ada di sini. Ini gede sekali lama-lama. Ternyata, tak hanya makanan serba serang. Di sini ada juga makanan yang lezat-lezat. Ini sugarnya apa? Manisanya orang sini. Kita coba yang ini. Kacang-kacangan. Tapi mana? Alp. Alp. Indonesia. Indonesia. Oh, Indonesia. Yes. Ya. Keras banget. Oh, ini harganya 40 yuan. Tadi dia bilang 60, sekarang jadi 40 yuan. Nah, ini tahu hitam. Sudah digoreng hasilnya gini. Sebelum digoreng, jangan gini. Tadi, ini harganya 10 yuan. Oh, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 8. Ah. Kalau begitu, dia akan mempunyai pahlawan, jauh鲍, 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 jauh鲍. Wow, wow. Wow. Ah. Wow. 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 Wanda-wanda berkawala. Bapak-wanda berkawala. Bapak-wanda berkawala. Panas! Rasanya kayak tahu kuning digoreng. Tahu sepedang itu. Tapi enak juga. Dan akhirnya usai sudah. Jelajah saya berburu kuliner seru di negeri Tiray Bambu. David Silahoy dan Eko Purwanto melaporkan dari Beijing, China.